Hai semua kembali lagi di Diary Channel ya Oke teman-teman semuanya kali ini aku lagi terinspirasi ya dengan Makanan-makanan atau bekal atau jajanan kantin untuk anak-anak kayak gitu ya Nah ini aku bikin olahan nasi kuning teman-teman Tuh Ini cantik banget Seru banget ya warnanya ya warna-warni ya Bernuansa keceriaan gitu ya Kalau anak-anak itu kan identik dengan lincah ceria kayak gitu ya Nah sama dengan nasi kuning kali ini teman-teman Ini ada pinknya ya jadi nasi kuning pink ya Oke teman-teman ini adalah ide jualan juga loh teman-teman Segini tuh satu bungkusnya bisa dijual 5.000 rupiah kita udah untung Karena modalnya tuh cuma gak sampai 3.000 Nah ini aku ada beras ya Berasnya ini aku pakai setengah liter Ini aku mau membuat yang nasi kuningnya dulu teman-teman Oke ini berasnya udah aku cuci bersih ya Kemudian mau aku kasih santan saset seperti ini Setengah bungkus aja teman-teman Kemudian santannya dicampur dengan air Kurang lebih 700 ml ya teman-teman Seperti ini Oke aku campur Aku tuang di berasnya ya Ini nanti aku mau masak menggunakan magicom teman-teman Dan bumbunya itu aku cuma menggunakan garam Aku beri garam sekitar 2 sendok teh ya teman-teman Kemudian aku kasih kaldu bubuk ya Ini kaldu bubuknya kurang lebih setengah sendok teh aja Lalu ini aku ada kunyit Kunyitnya dikasih kurang lebih 2 sendok teh Jadi biar kuningnya itu bisa sempurna gitu teman-teman Oke ini aku aduk-aduk dulu ya Sebelum aku masak dengan magicom Nah ini ya aku sudah taruh di magicom Kemudian dimasak seperti menanak nasi biasanya Seperti itu mudah banget kan Ini kurang lebih nanti bisa matang itu sekitar 30 menit teman-teman Kemudian yang kedua aku mau bikin nasi yang warnanya pink tadi ya teman-teman Ini adalah sama ya Dengan takaran yang sama oke Kemudian bumbunya juga sama ya Ini adalah kaldu bubuk ya Atau penyedap rasa gitu teman-teman Dan juga ini warna pinknya itu aku kasih frambose ya Ini aku pakai red bell ya Tadinya sebenarnya aku mau bikin yang warna merah teman-teman Nah aku pikir ini tuh warnanya tuh bisa merah pekat gitu loh Merah tua gitu Tapi ternyata ini jadinya itu pink Nah ini aku kasih tuh kurang lebih sekitar 3 tetes Nah ternyata 3 tetes tuh masih sangat pink banget Jadi kurang gelap gitu loh warnanya Aku tambahin lagi kurang lebih 1 tetes Jadi 4 tetes ya teman-teman Oh iya jangan lupa ya diberi garam ya Ya biar rasanya jadi gurih gitu Tambah gurih Nah karena aku cuma punya 1 magic om Baru buat yang menanak yang warna kuning ya Nasi yang kuning Ini aku istilahnya orang Jawa bilang tuh dikaru ya teman-teman Ini masaknya tuh pakai kompor gitu teman-teman Oke sambil diaduk terus ya sampai airnya itu meresap ke nasinya Nah sampai seperti ini ya teman-teman Kemudian ini mau aku kukus teman-teman Tuh aku sudah siapkan ya alat kukusnya Nanti dikukus pun kurang lebih juga 30 menit ya Nah sambil menunggu si nasi kuning dan nasi pinknya matang Ini aku mau goreng telur yang tipis ya teman-teman Telur dadar gitu Ini aku pakai 2 telur aja Kemudian aku bumbui cukup dengan garam saja sejumput ya teman-teman ya Aku kocok terus mau aku goreng Oke ya teman-teman Ini nasinya yang warna pink Ini sudah matang ya teman-teman Alhamdulillah Kemudian yang kuning pun juga sudah matang Ini tuh rasanya gurih ya teman-teman ya Dan nasinya tuh menul-menul gitu loh Oke disini aku sambil bikin telur dadarnya ya Ini aku dadar tipis-tipis pakai teflon ya teman-teman ya Dan aku juga menggoreng Ini namanya adalah scallop sama nugget teman-teman Ini nanti untuk lauknya ya Nih kemudian tadi yang telur dadarnya itu aku gulung-gulung Aku iris tipis-tipis seperti ini Oke sekarang aku mau cetak Ini yang kuning aku pakai loyang kue teman-teman Cetaknya ya Tuh seperti ini Cantik kan Oke yang selanjutnya Enggak aku rekod ya teman-teman ya Karena tadi ribet banget ya Oke ini aku kasih yang sudah ready aja ya teman-teman ya Kurang lebih aku menatanya seperti ini Kalau misalnya teman-teman pengen ya teman-teman bisa mendekorasikan ala teman-teman sendiri Yang pastinya akan lebih menarik lagi dari aku gitu ya Karena ini aku ala kadarnya ya sesuai dengan kemampuanku Tapi Alhamdulillah tadi anakku suka gitu ya Oke teman-teman Ini dia kreasi nasi kuning ya Atau ide jualan untuk dijual di kantin-kantin sekolah Atau di tempat jajanan pasar gitu ya teman-teman Oke teman-teman untuk resep dan juga harga bahannya Itu nanti ada di deskripsi ya Baik semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di video yang lain